Intro Sebuah titik berada pada jarak 8 akar 3 cm dari kawat lurus pendek 16 cm dari ujung kiri kawat dan 16 akar 3 cm dari ujung kanan kawat Arus disik 12A mengalir melalui kawat ini Pertanyaannya adalah, berapakah besar induksi magnet pada titik tersebut? Baiklah, berikut adalah sebuah kawat lurus pendek Yang dimaksud sebagai kawat pendek adalah, suatu kawat yang memiliki panjang tertentu Ketika arus disik 12A mengalir di sekitar kawat, akan terbenduk medan magnet Nah, besar medan magnet pada suatu titik di sekitar kawat lurus berarus disik 12A Dapat hitung melalui persamaan, B sama dengan melalui b4B A, 3G1-G2 Di mana I adalah kuat arus listrik yang mengalir dalam kawat dalam satuan meter B adalah besar induksi magnet dalam satuan Tesla Minol adalah permobilitas ruang hampa, 4B, 3G7-G2A per amper meter A adalah jarak titik B ke kawat penghantar Teta 1 adalah suatu yang dibentuk antara arah arus awal dan garis dari titik awal menuju titik B Teta 2 adalah suatu yang dibentuk antara arah arus akhir dan garis dari titik akhir menuju titik B Teta 2 adalah suatu yang dibentuk antara arah arus akhir dan garis dari titik akhir menuju titik B Dan pertama adalah identifikasi Ausitrik disama dengan 12A Jari titik kawat lurus asal dengan 8 akar 3 cm Tapsosnya adalah menghidung nilai kos Gambar kawat lurus sebagai kawat lurus pendek Anggap saja, Ausitrik mengalir dari kiri ke kanan Sehingga ujung kiri adalah titik awal A Terusung kanan adalah titik akhir B Di sekitar kawat ini terdapat titik B Dari titik B terdapat dibuat garis lurus yang tegak lurus terhadap kawat lurus Anggap saja, garis ini memotong kawat berakar listrik di titik C Nah, panjang CP adalah A Gambar garis dari titik A ke titik B Panjang garis ini adalah 16 cm Nah, garis ini dan garis arus istik membentuk sudut teta 1 Gambar garis dari titik B ke titik B Panjang garis ini adalah 16 akar 3 cm Nah, garis ini dan garis arus istik membentuk sudut teta 2 Menggunakan konsep trigonometri Konsep 1 sama dengan panjang AC dibagi dengan panjang AP Berhasilkan terbaik pita koras pada segitiga siku-siku AC sama dengan angka AP kuadrat minus CP kuadrat Memasukkan semua nilai Menjadikan hakannya Sama dengan 8 per 16 Sama dengan 1 per 2 Untuk teta 2 Kos dari 180 mis teta 2 sama dengan panjang BC dibagi dengan panjang BP Berdasarkan tema pita koras pada segitiga siku-siku BC sama dengan akar BP kuadrat minus CP kuadrat Memasukkan semua nilai Menyederhanakannya Sama dengan 24 per 16 akar 3 Sama dengan setengah akar 3 Berdasarkan identitas trigonometri Kos dari 180 mis teta 2 sama dengan minus kos teta 2 Sehingga kos teta 2 sama dengan minus setengah akar 3 Nah, sekarang dalam bidung besar misi magnet di titik B B sama dengan 0 I per 4 B A 3 kali kos teta 1 minus kos teta 2 Memasukkan semua nilai Menyederhanakannya Sama dengan 2,5 akar 3 Plus 1 kali akar 3 mikrotesla Semoga bermanfaat Dan selamat menonton video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.